Intro Acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri Satu Masam Kediri tahun pelajaran 2022-2023 ini secara simbolis ditandai dengan pelepasan atribut masing-masing curusan yang dilakukan oleh Kepala SMK Negeri Satu Masam Tak hanya itu, pada kesempatan kali ini juga terdapat penyerahan penghargaan kepada para siswa terbaik, teraktif kreatif inovatif, siswa bekerja melalui kerjasama PKK dan siswa yang diterima di perguruan tinggi. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi sekaligus motivasi agar kedepannya meskipun telah menjadi alumni SMK Negeri Satu Masam dapat lebih semangat lagi, berkiprah, dan membanggakan nama skor. Pemirsa inilah momen yang telah lama dinantikan oleh seluruh siswa kelas 12 SMK Negeri Satu Masam Kediri. Pengukuhan menjadi wisudawan wisudawati yang ditandai dengan prosesi pengalungan kordor. Dengan rasa bangga, satu persatu siswa kelas 12 SMK Negeri Satu Masam menuju ke atas panggung untuk menerima simbol kelulusan dari sekolah. Dengan demikian, para siswa siap memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi ataupun dunia kerja. Acara Purnasiswa yang digelar ini juga sebagai momen potret indah dari ceripaya penempuhan masa belajar dan menjadi semacam pelipur dan ungkapan penghargaan untuk para siswa yang berhasil merampungkan studinya. Semoga yang berkerja bisa sukses ataupun yang kuliah juga bisa sukses. Pesan-pesan buat ada tingkat, saya berpesan silahkan belajar dengan yang baik, jangan pernah bolos pelajaran. Alhamdulillah tentunya bahagia sekali untuk hari ini karena setelah penantian 3 tahun lamanya kita semua belajar di SMK Satu Masam dengan kesabaran guru-guru membimbing kami hingga di titik ini dan kita berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Keberhasilan siswa-siswi SMK Negeri Satu Masam yang telah diwisuda tentunya tak lepas dari peran serta guru yang telah memberikan banyak ilmu sehingga siswa-siswi mampu meraih berbagai macam prestasi. Hal tersebut juga didukung dengan guru-guru yang telah berkompeten pada bidangnya masing-masing sehingga dapat memberikan pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Dari tahun ke tahun, sekolah menengah kejuruan para lulusannya memang disiapkan untuk terjun langsung di dunia kerja. Dengan banyak lowongan kerjaan saat ini, SMK Negeri Satu Masam diharapkan bisa memenuhi kebutuhan di dunia kerja. Tentunya dengan bekal ilmu yang telah diberikan ketika duduk di pangku sekolah. Semoga dapat bermanfaat dan diterapkan dengan baik di dunia kerja. Selain itu, kepala sekolah dan para guru akan terus berinovasi agar kedepannya SMK Negeri Satu Masam dapat lebih baik lagi. Baik dari seki fasilitas penunjang pembelajaran, pengajaran, ekstrakulikuler, dan lain sebagainya. Buat sekolah, semoga kedepannya fasilitas di sekolah bisa diperbaiki, terus integritas kita bisa akreditasi A. Dan disini saya sebagai kakak kelas, berpesan pada adik kelas supaya semangat belajar, jangan pantang menyerah, sama mematuhi peraturan guru maupun sekolah, dan juga menghindari hal-hal yang bercampak negatif. Udah, itu saja. Pengalungan gordon pun masih berlanjut yang langsung dikalungkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Satu Masam. Ketua Komite SMK Negeri Satu Masam juga menyampaikan bahwasannya Wisudawan-Wisudawati Tahun Ajar 2022-2023, kedepannya dapat menjadi contoh lulusan yang membanggakan bagi para adik tinggal. Selamat untuk seluruh para siswa-siswi yang telah diwisudah. Dengan ini telah resmi menjadi alumni SMK Negeri Satu Masam. Perjalanan masih panjang, jangan berhenti sampai di sini saja, karena masa depan jam merlang sudah menanti. Tentunya dengan diimbangi kerja keras yang sungguh-sungguh, menjadi pribadi yang terus belajar untuk menggapai tujuan masing-masing. Selamat berkiprah di tempat selanjutnya. Semoga dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, dan jangan lupa jaga nama baik Al-Mah Mata Sekolah dan sukses mengemban cita-cita. Tanpa disadari, dengan begitu SMK Negeri Satu tidak berhenti di dalam mengelola anak-anak untuk berikutnya, dan anak-anak berikutnya tentu akan mencontoh kepada anak-anak didik yang lulus tahun 2023 ini. Ini harapan dari komite, kami mewakili dari Komite SMK Negeri Satu Masam. Kami sudah bekerja sama dengan baik, dengan Bapak Kepala Sekolah dan para guru. Insya Allah perselanian ini tidak pendek, ini memerlukan waktu dan koordinasi yang sangat-sangat intens. Terima kasih. Yang berikutnya, saya sampaikan selamat dan sukses menuju jenjang berikutnya. Sekali lagi, saya sampaikan selamat, sukses, dan kami juga sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu Wali Murid, serta Bapak Ibu Guru yang mendidik selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya agar anak-anak kita ini bisa menjadi putra-putri yang berguna bagi Nusa dan bangsa, bisa menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, dan kami berharap, kami berdoa, semoga mereka-mereka ini cepat mendapatkan pekerjaan, dan cepat bisa menjadi tulang punggung keluarga. Baiklah, terima kasih. Pesan-pesan kami selaku orang tua, selaku guru, yang pertama, jangan lupa dengan almamater, yang kedua, tolong jaga nama baik sekolah, nama baik orang tua, berbuatlah yang terbaik untuk masyarakat, menjadi contoh bagi masyarakat. Terima kasih. Selamat dan sukses kalian setelah lulus pada kesempatan kali ini, jangan lupa selalu ingat dengan sekolah kalian masing-masing. Terima kasih. Seperti itulah acara wisuda purna siswa kelas 12 SMK Negeri Satu Ngasem tahun pelajaran 2022-2023 di gelar. Semoga kedepannya para lulusan dapat berkiprah lebih, dan terus berprestasi meskipun sudah lulus dari sekolah. Selamat dan sukses, dan terus lanjutkan perjuangan. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, dan salam CTP. Sampai jumpa, dan salam CTP. Sampai jumpa, dan salam CTP.